Selamat pagi guys! Hari ini kita mau 5 menit aja bersama teman-teman gue. It's gonna be a good day, but before that, let's get ready. First up, you know I always scrub. Jadi kita harus bersih guys. Guys, gue selalu scrubbing dulu. Ini by the way, scrubnya favorit gue banget karena bulirannya itu halus banget. Dan wanginya, it smells like coffee. Berikutnya, gue mau mandi. Biasanya gue selalu pake ini brightening shower scrub. Yang juga rasanya coffee. Ini produk Scarlet sih memang gak ada duanya sih guys. Ini bulirannya halus banget. Dan langsung mencerahkan kulitnya kalian. And not to mention, semua produknya ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Oke guys, sekarang gue mau mandi dulu. Jangan lupa pake sampo-nya guys. Jordanian Sea Salt Shampoo. Done. Last but not least, we use the lotion. By the way, gue udah siap-siap, gue udah mau berangkat. Hari ini is gonna be super fun. Lotion ini bagus banget karena langsung mencerahkan guys. Kalian bisa langsung lihat perbedaannya antara kulit gue. And it smells so good. Let's go meet my friend. Raffi Aman. Apa kabur bro? Kokum. Ini dia. Energinya demi konten. Kenapa energi yang mau goyong sih? Oke. Ini namanya, 5 menit aja. Tidur di kasur penuh rambutan atau dipeluk sama cium bencong. Dia yang dipeluk sama cium bencong gak apa-apa. Gede pada lantan. Karena gue udah bakal ngacung juga. Shanas atau Nisha? The better sister. Eh, gue nyetakan better. Lo paling sedih ketika... Rang gak masuk ke YouTube. Biar gak masuk ke YouTube. Masuknya kan juga. Oke, Boy William. Satu hal yang lo suka dari gue ya? Lo orang baik. Serius lo. Lo gak pelit duit. Masa sih. Udah gue pelit duit. Satu hal yang lo gak suka dari gue. Semua brand masuk ke lo. Hal yang paling lo keseling dari Nagita? Lele. Oh iya? Lo kalau pengundangan di weekend. Misalnya gue ada 5 undangan. Karena gak menit cuma satu. Kalau lo nonjok orang itu legal. Siapa artis yang lo tonjok? Maile. Maile. Preman. Karena dia bilang preman tersebut di dunia. Rupanya. Wanyo. Iya. Satu artis di Indonesia yang lo pengen unfollow Instagram. Lu udah. Siapa orang yang paling tau semua jelek-jeleknya lo? Karen lah. Bener. Kalau lo masih ditutupin lagi. Apa yang pengarapatar lakuin dan bikin notus itu? Tunggu gue tanya gini. Rupanya besar lo udah besar mau jadi siapa? Tidipapa. Tauan. Dia belum tau apa yang itu. On a scale of 1 to 10, seberapa kaya Raffi Ahmad menurut lo? Sebelum. Insya Allah. Kaya banget. Banget. Lebih kayaan Raffi Ahmad atau Bawu? Ya bener lah. Nanya stupid question itu goblok. Semua udah lo punya sekarang. Sekarang apa lagi yang lo kejar? Gue sebenernya ngejar perusahaan aja. Kejar perusahaan supaya piho. Gue kaya-kaya. Amin bro. Bodoain bro. Dicium lu cinta Luna atau dicium Bawu Miku Malasari? Artin lah. Kok ngomong lu cinta Luna? Lu? Lu cinta Luna aja. Kenapa ya? Karena dia kan yang sama-sama. Sama-sama? Sama-sama. Kalau tiba-tiba amit-amit ya. Mohang ambil semua yang lo punya sekarang, lo bakal doain. Gue minta duit tambah lo. Dicuekin Raffi Ahmad atau Nagita? Cuekin Magita ya? Ya, bodoh malu. Lo biasa. Apa rasanya ketika lo dihianatin sama orang yang udah-udah lo percaya? Saya tapi gak cuci bro. Fuck you. Lu bicara lain. Turur amat ya kan? Ya, sama temen, usahabat, bicara lain. Lu ada tiga wish, what would it be? Bisa punya umurnya panjang sampai temanin anak gue. Pernikahan, gue bisa melihat cucu gue. Ketika permintaan kalau gue atau istri gue yang diambil lu lu lu, biar gue aja. Kenapa? Karena gue tahu, gak ada cewek kayak Nagita dan aku, aku bisa ditanggunganmu. Jadi kalau bisa Tuhan panen, gue ada yang paling baik. Iya. Karena dia doang yang paling percaya yang lain, gak dipercaya lo gue. First thing you do in heaven? Oke, gue akan cari bokap gue. First thing you ask God? Gak akan gue bertanya sih, gue coba mengucapkan Tuhan, terima kasih semuanya yang sudah dikasih di bumi, dan sekarang gue udah kembali lagi ke tempat yang lebih abadi dan gue akan pilih lebih baik. Kalau ada satu dosa yang halal, dosa apa yang lo bakal lo? Gue mau bercinta sama cewek-cewek.